Hai berjumpa dengan saya kali ini review sebuah pesawat radio diterima beberapa hari yang lalu belum dibuka dari kotaknya kita cek seperti apa sih sebenarnya radio yang kita dapat saat ini ya radio ini dapat dari marketplace mungkin kelihatan disitu marketplace-nya sekarang kita cek jerwannya apa sih isinya nah belum ternyata banyak juga ininya pelindungnya eh dibukanya dari sini oh sorry lama nih jadinya ya buka doang usaha layak yes kebuka sedikit lagi-lagi seakan eh sorry ngerin lagu sambil nih ya eh sayang nih kan produksi bisa dipakai eh eh kelamaan buka-buka ya terbuka deh satu bagian uh masih ada lagi pas oke masalah nih dan tada eh belum sabar eh nah kelihatan sudah mulai warnanya biru-biru hitam yang mereknya XH data B368 eh sorry D368 Delta 368 ini radio multiband multiband FM AM SW nya 1-9 12 band stereo stereo wireless music player FM stereo technology with USB TF MP3 music player oh boleh juga bisa dilihat made in mana jelas sekali dengan folding bracket stereo wireless music player walaupun spekernya cuma satu well di dalamnya ada oh ini faktur nah inilah dia ini dia ini pesawatnya sorry plus kabel type C USB type C plus ini gantungan ya dan ini dia user manual English Germany France Italy Spain Japan and Russia kita cuma bisa baca yang Inggris Jerman yang ngerti-ngerti dikit benar sekarang kita lihat pakai French nya mana French ang frangse mode dang plua sebre radio stereo etc ini made in China ini juga gambar-gambarnya oke kita bisa sambil buka-buka dan pesawat radio yang ngeng masih di buku plastik ya wow ini dia keluar dapat kabel ada baterainya padahal saya udah siapin baterai begini ternyata dia ada baterainya wow spesial baterainya X H data 18650 2000 mAh 3,7 volt 7,4 watt ya gak kepake deh itu baterai gak apa dah buat si Sony saja di belakangnya ada seperti dibilang tadi ada nah ini ya handle untuk pegangan kalau mau di agak tidur dikit ya DC in 5 volt 1000 mAh oke 12 band dari FM 187 sorry FM 1 ada FM 2 FM nya ini yang unik ini ada 2 ada FM 187 108 dan FM 2 64 108 range nya jadi lebih panjang yang di FM 2 AM nya normal SW nya 4,75 sampai yang paling tinggi di SW 9 di 22 MHz ini biasa umum kalau ngeliat ukurannya ini ya cukup lah kalau dibandingin sama apa ya sama remote ya cuman 2 kali lipatnya remote kali ya yang remote ya standar lah ya beratnya juga boleh ini beratnya karena baterai cukup berat ini nanti strap nya bisa dipasang disini nah gini nah sekarang kita mau nyoba lepasin segelnya baterai nih jadi ini baterai masih belum kepasang kita lepas dulu ininya cek yes akhirnya oke sudah bisa nah ini kebiasaan kita seharusnya setiap kali membeli sesuatu jangan lupa baca user manual dimana nanti ngidupinya sebab kalau salah itu akan merugikan saudara-saudara oke ini sekarang kita sudah masuk di mode nya udah bisa kita coba cek disini ada off kemudian mp3 udah nongol itu langsung keliatan mp3 bluetooth ya xhdata bluetooth charge tuning dan sebagainya kemudian kita cek untuk radio langsung bunyi canggih pisan langsung bunyi boleh 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 ini fm2 ini cuman kita cek fm1 boleh ini cukup tajam suaranya sensi ini radio kalau sensi bagus kalau orang sensi ini fm kita coba sekarang am am nya kebetulan di daerah sini cuman punya 1 eh 2 f eh sorry am 765 756 kilohertz ya ini kalau ininya nah ini am terus kemudian kita cek satu lagi ini 999 kilohertz kebetulan apal bukan jago sekarang kita coba cek untuk sw sw1 sw1 475 mudah-mudahan kedengeran cukup sepi ya kalau di sw1 bunyi rock-rocknya kuat ini biasanya pengaruh dari adapter segala macem ini pengaruh ini pengaruh jadi kalau kita lagi masang nyobanya tel radio sw itu kalau bisa adapter apa matikan itu ngaruh sekali sekarang kita coba pindah ke sw2 wah kedengeran juga bahasa apa ini wah masalah asia timur entah cina entah vietnam entah semandarin oke kelihatannya ini sensi ya tadi saya bilang kalau di sw sensi bagus kalau di orang jangan nanti kita dikit-dikit pengennya nah ini disini ini 9 kira-kira 25 meter ya ada juga sama emang ini masanya asia timur disini bahasa asia timur semua entah radio rci rci atau rti ini tinggal kita cari yang bahasa indonesia sudah lewat jam segini sil nah baik gitu tuh suara suara ini bahasa jepang ini bahasa jepang ini kita cek lagi 6 ya ada juga 7 oke boleh 8 kita cek 15 15 15 biasanya bagus oke ya gini nih mungkin baterainya kurang full ntar saya oke dan terakhir 9 di bagian 22 meter ini biasanya agak susah cuma 1 atau 2 paling disini nah kelihatan sepi nah ini hasilnya ukurannya hasil resepsi atau penerimaan radionya boleh antenanya ya lumayan panjang lah 1 2 3 4 5 6 7 7 ya jadi teleskopik dengan 7 bilah mungkin kalau pas di atas ini boleh dilihat ini ada beberapa lubang masukan dari sebelah kiri itu untuk charging kemudian ada untuk headphone karena tadi stereo pasti ini kemungkinan belum-belum uji ini 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 gak ada headset kemudian USB lalu ada untuk transflash kartu kecil ya DSP FM stereo radio ini khusus di sebelah sisi kanan ada tuning ada volume cuma 2 sederhana banget ya masih disegel ya lihat oke cuma 2 sederhana banget cuman ya ini kelebihannya kita coba cek untuk USB nya belum ketemu USB kita mau ngecek USB nya kayak apa sih siapa tau ya wow waduh gak ketemu nih USB nya translas nya juga belum kecek gimana itu USB nya gak ada bisa di cek deh tapi mudah-mudahan ada lagu disini siapa tau ya disini ada lagunya oke kita tes disini siapa tau ada lagu oh ada USB dia baca langsung loading oh ada kayaknya kita dengar wah keluar lagunya wess ada yang kenal lagunya lumayan ini mungkin kalau pakai headset stereo keluar stereo bener harusnya pakai speaker ya kita coba besok coba dulu wow mantap kalau over terlalu gede telinga kita rusak tapi oke stereo nya berasa sip jadi begini hasil review nya kecilin dulu ya mengerin si Amanda ini nyanyi Boston jadi ini fungsi yang disini khusus untuk digunakan kalau kita pakai TF dan pakai flash disk nah ini bisa maju mundur dan pause ke ujung menu dan seterusnya ini jalan jadi jadi untuk harga yang kisarannya gak terlalu mahal sih 300an ribu ini worth banget ya jadinya kita bisa dengerin multiband internasional bisa dengerin hiburan pakai musik kalau kita pengen musik doang atau pakai TF dan flash disk atau kita mau FM nya yang lebih bersihin dikit yang kita bisa denger dari rumah sendiri kalau bosen dengan dengerin musik terus menerus dengan ringan baterai udah gak ada bisa di charge sendiri saya kira ini masuk lah untuk ini juga dan bagi DXR mungkin kalau gak puas antena penek dan sebagainya kan sekarang ada antena extension ya bisa diperpanjang kita coba untuk jarak jauh nah untuk yang suka dengerin radio jarak jauh ini saya boleh juga untuk jadi dipertimbangkan ternyata kalau nanti di cek di website-nya XH data itu sepabrik satu pabrik dengan TechSoon TechSoon yang banyak dipakai orang TechSoon oke ini mungkin sementara review yang baru kita dapat nih merknya emang mungkin gak sangat apa ya gak familiar dengan kita ya XH data apa sih ini XH data gitu ya tapi kalau boleh nanti pergi ke website-nya XH data akan terkejut karena ternyata dia bersaudara dengan TechSoon nah jadi boleh lah ini buat dipertimbangkan untuk didengar-dengar para penyuka radio ya terutama para penyuka radio silahkan untuk dipilih untuk dijadikan salah satu koleksinya di samping koleksi-koleksi yang lain nanti kita saya akan nyoba itu di belakang sudah ada radio sebelahnya juga ada radio nanti kita coba tuh berdasarkan dengan data-data historis yang ada kita mau review juga ini jadi ada yang modern ada yang vintage ya boleh kan kita nanti untuk memperkaya pawasan kita tentang radio tentang keradion ini bisa jadi memang ini teknologinya udah ketinggalan dalam artian ya kalau dibanding TV apalagi pakai gadget sekarang tentu ini wah ini sudah tapi produsen radio ternyata gak mau kalah dia tetap berupaya untuk mengupdate fungsi radionya bukan cuma sekedar dengar tapi juga bisa untuk jadi player macam ini ada playernya tetap tapi fungsi dasarnya sebagai media dengar saja ini sudah mencukupi kiranya demikian review kita kali ini dengan XH data D368 kita akan kembali ketemu untuk nge-review yang saya udah janjiin di belakang ini maaf yes dan iya kasih lagu dikit ya oke terima kasih sampai jumpa selamat menikmati